Ratu Intervisual Apa hukum memelihara burung? Ada sahabat namanya Humair. Humair ini memelihara burung. Burung yang dipeliharanya Nugair. Nama yang memelihara Humair. Burungnya Nugair. Nugair bahasa Arabnya burung pipit. Jadi waktu burungnya tadi mati, Nabi lewat. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Hai Abu Umair, sedih betul engkau karena burung pipitmu mati? Ini dalil boleh memelihara burung. Seandainya tak boleh, pasti kata Nabi. Hai Abu Umair, jangan kau lagi memelihara pipit ya. Ini namanya hadis takriri. Kalau Nabi menyuruh, kau li. Kalau Nabi membuat, fi'li. Kalau sahabat membuat Nabi setuju, takriri namanya. Jadi kalau, tapi dengan syarat makannya dikasih. Minumnya dikasih. Dan buat dia bersuami istri. Dari sejak burung tu akil baling, tak berbini, sampailah tua. Asal setiap pagi menjerit dia, bini. Bini. Bapak tu tengok Pak Ustaz, mantap kan? Mantap kan? Padahal kawan tu sedang menjerit minta bini. Berdoso. Tapi kalau dia buat kandangnya besar. Bapak orang kaya, taman tu besar. Buat kan jeruji busi besar. Ah buat burung-burung ramai di dalam. Ada air mancurnya, ada makanannya, ada cacing, ada. Silahkan. Baik, tak salah. Saya dikasih kawan ayah saya burung serindit warna hijau. Cantik. Saya gantunglah kandangnya di bawah pokok jambu. Pulang saya sekolah, dikrumuni semua angkrang. Datang bapak saya, dibukanya. Masih SD saya ini. Dibuangnya semua angkrang itu. Masukkan. Besok saya tengok, kasian saya. Tepikir saya, dia sudah disiksa angkrang. Pas orang tua saya sedang tak ada, saya buka sarang. Saya lepas. Mana burung tadi? Lepas mak. Sejak saat itu sampai hari ini, anak keponakan saya, saya larang. Tak boleh. Anak saya, keponakan saya, minta belikan burung. Tak, tak usah. Biarkan mereka hidup bebas. Jadi, tapi kalau sarangnya kandang besar, silahkan. Boleh, tak salah. Apa hukum menjual belikannya Pak Ustadz? Barang yang halal dipelihara, halal diperjual belikan. Burung? Burung perkutut. Yang tak boleh itu, kalau perkututnya menghadap ke barat, datang rezeki dari barat. Itu tak betul. Itu namanya tatayur. Percaya kepada burung, syirik. Siapa yang percaya kepada arah burung, maka rusak akidah. Ratu Interwisual.